bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan dan saya akan menginformasikan mengenai fitur terbaru ya di aplikasi PDOM dan akan menginformasikan juga dan mengupas duntas mengenai hal-hal yang terdapat pada aplikasi PDOM sebelum lanjut ke informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe-nya dan yang sudah subscribe mohon di-share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian oke kita langsung masuk di aplikasi PDOM-nya ya saya pertama akan masuk di aplikasi PDOM untuk Jinjang MI ya ini sama halnya dengan MI, MTS, MA juga sama ya kita langsung masuk menggunakan akun teman-teman ataupun menggunakan akun sekolahnya karena disini ada tampilan baru ya di aplikasi PDOM ketika teman-teman sudah melakukan penguploadannya sudah melakukan penguploadan nilai oke kita langsung masuk ya disini langsung masuk di data cita SKL-nya dan untuk proses penginputan nilainya ya dan untuk proses penginputan nilainya saya kemarin sudah membuatkan tutorialnya untuk video-video yang sebelumnya ya saya sudah buatkan untuk cara upload nilainya dan disini untuk teman-teman untuk tampilannya disini sudah teman-teman ada yang mengatakan oh kok disini di aplikasi PDOM sudah ada kayak pelangi ya berwarna-warni kita langsung masuk di aksi disini edit data disini nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan nomor seri ijazah kita langsung masukkan disini nanti ya kita langsung masukkan disini untuk yang MI ini ada MI strip 22 berapa ya belakangnya sesuaikan dengan ijazah yang sudah diambil dari kantor kementerian setempat terus disini untuk SKL untuk SKL sesuaikan dengan nomor SKL yang dikeluarkan oleh surat yang dikeluarkan dari surat madrasah ya surat yang keluar dari madrasah sesuaikan terus NISN nomor indu siswa madrasah ya sesuaikan dengan nomor indu siswa madrasahnya tersebut 2 digit tahun masuk dan 4 digit nomor urut artinya disini cara buat NISN nya saya sudah buatkan tutorialnya kemarin ya untuk prosesnya yang ini terus untuk kita masuk di menu nilai ijazah ya disini untuk menu nilai ijazah sudah saya inputkan saya sudah mengupload kemarin untuk menu dan disini sudah bisa diganti ya teman-teman sudah bisa diganti diisi terserah teman-teman mau diisi secara manual ataupun menggunakan uploadnya untuk menggunakan upload upload template nya kemarin sudah buat saya buatkan untuk tutorialnya terus sekarang untuk kita masuk di menu mapel ini ini untuk mapel nya sudah saya inputkan disini ya untuk mapel nya saya sudah inputkan ini untuk bahasa inggris di input secara manual dan untuk bahasa medora di input manual ya terus disini untuk untuk mapel terus untuk menu SKL belum ditampilkan karena untuk jenjang MI MI dan MTS itu masih tanggal tanggal 15 Juni tahun 2022 untuk proses cetak nomor SKL nya oke untuk fitur kali ini ya saya anggap selesai ya dan mungkin untuk video kali ini saya akhiri bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian sebelumnya untuk teman-teman saya kemarin mulai dari kemarin sudah berapa hari tidak mengupload video jadi teman-teman banyak yang menunggu dan banyak yang menunggu informasi dari tutorial yang akan saya buat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya mohon maaf ya insya Allah untuk kebelakangnya saya akan rutin untuk melakukan update terbaru ataupun informasi ketika ada informasi terbaru saya akan melakukan update dan akan membuatkan tutorialnya mungkin saya akhiri untuk video kali ini akhirnya dari saya wabillahi taufiq al-hidayah waridah wal-inayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.